Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ibu Fajria di MAPOL KWU atau Kewirausahaan Oke, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran hari ini Sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu untuk tugas regrow yang telah kalian lakukan Dan juga sudah kita rencanakan dari beberapa minggu yang lalu Silahkan dikumpulkan ya, berhasil atau tidak Mau berhasil ataupun tidak, kalaupun kalian mengerjakannya sendiri Silahkan tetap dikumpulkan Untuk yang gagal tidak apa-apa, tetap dikumpulkan dengan cara dianalisis ya Jadi di captionnya itu dianalisis kira-kira apa sih penyebab kegagalannya Dan jangan lupa tag ke atinterpener underscore smasga Oke, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan materi Pada bab usaha budidaya tanaman pangan Jadi ini kebagian keduanya Sebelumnya mungkin kita bahas terakhir tentang perencanaan maupun produksi budidayanya ya Nah sekarang kita melanjutkan ke bagian untuk waktu panen dan pasca panen Yuk sambil dibuka catatannya Jadi untuk proses panen dan pasca panen ini biasanya terdiri dari tiga tahap atau tiga kegiatan Yaitu berupa panen, pasca panen, dan evaluasi Apa itu panen? Nah biasanya panen ini dilakukannya pengambilan hasil pangan untuk tanaman budidaya Waktunya itu tergantung dari jenis tanamannya Berbeda-beda ya Ada yang satu bulan sekali, dua bulan sekali, dan seterusnya Untuk waktu yang paling terbaik dilakukan proses pemanenan ini Sama seperti penanaman dan pengairan Yaitu paling tepat pagi dan juga sore hari Untuk pasca panen ini biasanya perlakuan yang dilakukan pada lahan Ataupun tanaman pangan setelah dilakukannya proses panen Seperti apa sih gambaran dari proses pasca panen itu? Contohnya kalau masih ingat Kemarin kita sudah sempat bahas ya tentang pembenah tanah Biasanya diberikan pada sebelum masa tanam atau sesudah masa panen Nah jadi salah satu hal yang biasa dilakukan dalam proses pasca panen ini adalah Pemberian pembenah tanah Guna memperbaiki unsur-unsur zat hara yang ada di dalam tanah Dan juga memperbaiki tekstur tanah Serta misalnya juga nih perlakuan contohnya Waktu tanaman semusim kan hanya bisa diambil Satu kali saja ya hasil pangannya Nah perlakuannya pada saat pasca panen berarti Memusnahkan atau menghilangkan tanaman yang sudah selesai dipanen Supaya nanti bisa ditanami kembali dengan tanaman yang baru Kegiatan yang ketiga adalah melakukan evaluasi Nah evaluasi ini biasanya dilakukan untuk menjaga kualitas panen Jadi sebelum melakukan masa tanam biasanya petani ini punya ekspektasi kira-kira Di masa yang akan datang akan hasil panennya seperti apa Ketika dilakukan masa panen maka itu disesuaikan dengan evaluasinya Dengan hasil awal ekspektasinya apakah sama atau tidak Kalau sama berarti diteruskan prosesnya Kalau tidak berarti dianalisis kegagalannya Oke sekarang kita masuk ke tahap yang selanjutnya Dari proses perencanaan dan juga produksi Yaitu bagian pengamasan dan pengangkutan Nah hasil dari tanaman pangan ini biasanya dilakukan penjualannya Nah dalam proses tersebut pengamasan hasil tanaman ini juga bertujuan Untuk melindungi tanaman pangan dari kerusakan Karena nanti akan dijual berarti ada proses pemindahan nih Kemasan hasil tanaman pangan ini juga disesuaikan Dengan dari jenis tanaman, jarak angkut, cuaca saat pengangkutan Supaya produknya itu tidak rusak Ibu ambil contoh misalnya padi Biasanya untuk dibawa atau diangkut menggunakan karung goni ya Kalau pernah lihat Alasan untuk memakai karung goni sebagai salah satu cara Untuk pengemasan dan juga pengangkutan Berarti ini juga disesuaikan dengan karena jenis tanamannya seperti itu Jarak angkutnya dan juga cuacanya saat pengangkutan Jadi dikiranya itu yang paling cocok gitu Nah selanjutnya ada loh cara-cara untuk meningkatkan kualitas produk tanaman pangan Ada empat cara nih yaitu Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rasionalisasi Kita lihat dari intensifikasi Kata kuncinya adalah mengubah faktor produksi Nah contohnya perlakuan yang bisa dilakukan adalah Yang tadinya menggunakan pupuk anorganik diubah jadi pupuk organik Yang tadinya pakai bibit A diubah jadi bibit B Kira-kira seperti itu Lalu cara yang kedua bisa menggunakan ekstensifikasi Kata kuncinya adalah menambah faktor produksi Contohnya gimana? Contohnya misalnya yang tadinya lahannya 1 hektare Karena hasil evaluasinya meningkat Jadi diubah 1,2 hektare Ataupun yang tadinya beli 100 bibit Menyesuaikan jumlah dari lahannya lebih luas Ditambah jadi 150 bibit Kira-kira gitu gambarannya Yang ketiga ada diversifikasi Kata kuncinya adalah menambah jenis atau keaneka ragaman produksi Nah ini biasanya dilakukan tumpang sari ya Tumpang sari itu ciri-cirinya Dalam satu lahan itu terdiri dari lebih dari satu jenis tanaman pangan atau budidaya Yang terakhir ada rasionalisasi Nah kalau rasionalisasi ini kita bisa lihat disini Kata kuncinya adalah meningkatkan mutu dengan IPTEC IPTEC itu maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya Contoh sederhananya seperti ini Misalnya bajak sawah waktu awal itu menggunakan apa? Kerbau ya Nah karena adanya rasionalisasi kita menggunakan IPTEC Kira-kira diubah tuh jadi traktor Kira-kira seperti itulah gambaran dari 4 cara untuk meningkatkan kualitas produk tanaman pangan Jadi bisa pilih salah satu bisa dikombinasikan Atau keempat-empatnya digunakan sekaligus juga bisa Jadi makin banyak step yang dilakukan meningkatkan potensi keberhasilan budidaya Oke sekarang kita masuk ke metode perhitungan harga pokok Ini sifatnya hanya review saja materi sebelumnya Kalau masih ingat ya Cara untuk menghitung harga pokok ada 2 metode Ada full costing dan juga variable costing ya Kalau full costing berarti ada 3 biaya yang diperhitungkan Yaitu BBB, BTK, dan BOP Sedangkan untuk variable costing hanya 1 biaya yang diperhitungkan yaitu adalah Ya biaya bahan baku Nah tadi kita udah ngomongin soal perhitungan Ternyata ada juga loh cara untuk menetapkan harga pokok Ada 3 cara nih Yang pertama ada menggunakan pendekatan penawaran dan permintaan Atau sebutannya supply and demand approach Jadi kalau menggunakan metode penetapan ini Biasanya menggunakan titik equilibrium Maksudnya gimana bu titik equilibrium itu Maksudnya titik keseimbangan antara harga dari permintaan maupun penawaran Jadi dilihatnya seperti itu Yang kedua ada market approach atau pendekatan pasar Nah ini biasanya cara penerapannya Melakukan survei dari sebuah komoditi dari tanamannya Yaitu melakukan survei harga terendah dan tertinggi Biasanya kita menjualnya di antara harga itu Maksimal di harga tertinggi minimal di harga terendah Atau kalau main aman berarti di antara harga tertinggi dan harga terendah Kira-kira gitu gambarannya Yang terakhir menggunakan pendekatan biaya Atau cost oriented approach Nah ini biasanya yang paling umum nih dilakukan Yaitu menggunakan perhitungan biaya bahan baku Biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik Sama yang seperti kita lakukan di perhitungan BEP Kira-kira seperti itu gambarannya untuk menetapkan harga pokok Oke sekarang kita masuk ke sistem pemasarannya Biasanya untuk usaha budidaya tanaman pangan ini Menggunakan pemasaran langsung atau direct selling Perlu diketahui untuk pemasaran langsung atau direct selling ini Ciri-cirinya adalah targetnya jelas Misalnya seperti ini Kalau kita punya produk beras nih Berarti kita jual orang-orang yang butuh beras Jual ke orang yang butuh beras Bukan jual ke orang yang butuh ikan Gitu kira-kira Kenapa? Karena akan buang-buang waktu Makanya ciri-cirinya adalah targetnya jelas gitu Kalau single level marketing Biasanya ciri-cirinya itu Dia menggunakan toko sendiri Atau langsung menjajakan ke konsumen Nah kira-kira gambarnya seperti itu Untuk sistem pemasarannya Nah untuk strategi promosi yang biasanya digunakan Untuk budidaya tanaman pangan ini Biasanya mulai dari teman terdekat atau kerabat terdekat Lalu diberikan tester Lalu bisa juga nih Dimasukkan ke warung, toko Dan juga menggunakan supplier supermarket Atau bisa juga dilakukan promosi melalui internet Melalui sosmed dan e-commerce Atau juga bisa menggunakan pasar kaget atau car free day Meskipun sekarang agak terbatas gara-gara pandemi ya Untuk car free day maupun pasar kaget Oke hari ini sampai disini dulu materi pembelajarannya Tugas kalian adalah Jangan lupa mengumpulkan tugas regrow Dan juga mencatat apa-apa yang dirasa penting Dari materi hari ini Di buku latihan kalian Jangan lupa Isi kolom komentarnya Dengan disertai nama dan juga kelas Supaya ibu tahu bisa notice Bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran kali ini Baiklah Sampai disini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini Jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube ibu Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh